hai 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 baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami akan mencoba untuk memperfasukkan penelitian analisis perspektif sekolah dari unwariswa-unwariswa semangat pada sejarah nasional pendidikan biologi 2020 di hari ini sebelumnya perkenalkan saya dalam rekafasca angkis dari dosen pori penelitian biologi gantung saya yaitu Dini Andi Dewan Dari juga jadi dosen pori penelitian biologi unwariswa semangat atau belakang kita mengambil dan judulnya adalah pertama adunya serat udara Menteri Pemendirikan yang ke-2014 tahun 2020 dan serat udara yang sepertarik di Indonesia nomor 15 tahun 2020 kedua surat tersebut tentang kebijakan pelaksanaan perkulian baru selama pandemi COVID-19 yang kedua yaitu surat keluar forum Fortunis Fortunis disini adalah forum orang kasiswa yang menyatakan bahwa banyaknya keluar-keluar dari orang tua mengenali tugas tugas yang diberikan dari guru kepada siswa jadi tugas semakin menumpuk dan baik yang kedua adalah orang tua harus mengerjakan tugas tugas matahari yang pemantarnya itu orang tua sendiri belum bisa menguasahinya karena materi yang telah dipajari oleh anaknya otomatis dalam membantu menyelesaikan tugas di rumah itu tidak optimal dan yang ketiga adalah ada beberapa dari siswa yang tidak memiliki hantung pribadi atau mendiri karena masalah finansial ada juga ini karena ketakutan dari orang tua juga dipegang sendiri HPnya maka di luar pengawasan yang siapa membuka fitur-fitur tertentu yang bisa mengakibatkan sesuatu yang tanda putih tidak boleh dibuka menjadi dibuka atau yang kedua adalah penggunaan aplikasi HP yang bukan pada tempatnya seperti sering main game daripada melancarkan juga seperti itu itu secara keluhan forum service atau forum kualitas siswa yang ketiga yaitu total quality management aplikasi yang ini adalah mengenai 3 prinsip dari ini juga kualitas satu institusi yaitu pertama manajemen bagaimana memiliki satu institusi itu memiliki tujuannya sama sisi yang sama untuk memberikan pelayanan sisi tes akademika sehingga menghasilkan apa yang sesuai dengan yang diharapkan dan yang ini juga yaitu adalah yang kedua yang kedua memberikan perubahan-perubahan pada sisi tes akademika untuk menuju ke arah yang lebih luas yaitu ke masyarakat dan juga perubahan untuk meningkatkan sisi tes akademis semakin kondisif dan selalu update terhadap perkembangan tertinggi yang ketiga yaitu pelayanan yang selalu diamati pelayanan institusi yang selalu diamati seram berkesinambingan dan sinergi sehingga selanjutnya dan tidak pernah tertutup gitu jadi adalah setelah pasti mengembangkan abad dikasih abad gitu nah karena adanya latar belakang disini maka dipermukan analisis perspektif tentang perkuatan dari selama pandemi Covid apakah sesuai dengan edaran pembikbud apakah tidak memenuhi kualitas manajemen atau tetap manajemen yang memenuhi tiga penelitif tadi dan bagaimanakah menurut menurut dari Fakultas Salis dan Pesnologi Winnersong Semara nah ini adalah kerangka berfikir saya berfikir kita yaitu adalah di sini metodologi penelitian dan aplikasinya bagaimana gitu karena metodologi penelitian ini menurut adik ya analisis adalah development development dan evaluation ini bahanya cuman terpotong ini yang pertama itu analisis jadi dibutuh kebutuhan melalui kebutuhannya nah ini kebutuhan lecturer dan lecture supporter jadi kebutuhan dari doktor itu sendiri selama belajar mengajar dan pendukungnya pendukung dalam sekerja kulian seperti di atas krisisai krisis instructional strategy yaitu menciptakan strategi menciptakan strategi bagaimana strategi itu yaitu hospitality yaitu yaitu perkulian keberlangsungan keperkulian tersebut media di sini yaitu pembelajaran media di otcom yaitu siapkan pembelajarannya dan yang keempat gesulop tersebut menyebarkan di sini tersebut sampel for the institution jadi kita menciptakan sampel di jatangan itu berapa yang diambil kemudian sampel internet jadi diambil kebiasa terus mengembangkan bahan-bahan yang instrumen dalam perkulian seperti apa terus hal hal jadi kita mencoba untuk mendesain di sini yang dimasihkan adalah desain instrumen yang digunakan untuk posenasi yang kita tunggu penonton sampel terus nanti ada validation dan pesisian jadi ada validation dan juga data pesisian dan yang keempat yaitu adalah implement implementasi di lapangannya jadi mengaktifitas di dalam experiment one-to-one formatif evaluation yaitu evaluasi setelah itu ada evaluasi satu persatu dari data yang sudah dijatat nah yang terakhir sebenarnya di dalam model idea A A B ya A B D I atau A B I itu yang ada evaluasi disini bisa dilihat dari segi statisnya sebenarnya jadi evaluasi disini one-to-one formatif evaluasi sebenarnya tidak ada evaluasi seperti ini terpotong saja one-to-one formatif evaluasi disini tapi mulai dengan data yaitu kita mengambil kursional terus setelah kursional diberikan kepada 9 prodi fakulta saiz dan teknologi pada masa pasangan perkulian semesta 2019-2020 semesta datang setelah diberikan kepada tiap prodi maka akan ada pengalian data data yang sudah dikumpulkan nanti bisa digali datanya disini dengan menggunakan deskripsi kualitatif nah hasil penelitian ini dibagi 2 yaitu hasil validasi instrumen nah ini contoh dari hasil validasi instrumen ini berbagi yaitu pertama judul instrumen sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa hasil validasi instrumen ini dilakukan di forum di kursi terdapat para pimpinan penyaminan mutu dan juga para ahli yang telah mengaktifkan satu instrumen nah disini hasilnya adalah judul instrumen secara tahan tidak ditulis pandemi covid-19 karena bisa berstatusnya dari instrumen ini kalau bisa dilakukan keringan ada asal tanpa covid-19 masih bisa dilakukan di perpengar kiosen yang kedua saat penilangan sosial diperlukan mau dilakukan dari cukup kurang karena sebelumnya tidak berurutan kedua aplikasinya ditambahkan alami ngonsolak dari ikon UIN karena UIN memiliki aplikasi alami kalau alami tidak dimasukkan ini sangat apa ya kalau tidak dimasukkan itu ikon UIN dalam aplikasi ini tidak tidak terhitung dalam perstatusnya nanti hasil esalannya dalam perstatusnya sebagaimana tidak bisa diukur terus yang merangkan instrumen penilangan proses pembelajaran di batas pelajaran itu diulangkan karena nanti simpan ini dengan instrumen revolusi besar dan mahasiswa lima kalimat sebaiknya lebih dikomunikasikan sebaiknya sebaiknya lebih ditekankan kelenangan semuanya lebih dasar atau umum dan ini dibuatkan operasi ciri-ciri setelah dibuatkan operasi dilaksanakan konser sebaiknya sebaiknya dibuat untuk fungsi yang disebabkan setiap progi proses perpaksesan 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 2020 di sini yaitu perpaksesan 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 berjalan penuh sesuai jadwal 8,3% berjalan penuh sejadwal 14,8% berjalan penuh tapi 2,5% 1,3% berjalan tapi berberan nah fakultas konektologi jangan bisa tidak menjalankan perpulian garing dan sesuai jadwal yang masih 3 tahun apakah sesuai dengan SPF pembelajaran atau tidak selama perpulian berlangsung dan dan ketepatan waktu jadwal perpulian pada hari tersebut karena di dalam deskripsi sesuai jadwal itu apakah dalam 1 minggu tersebut atau bisa mundur 2 hari atau bisa mundur 1 hari itu tidak masih masih ragu-ragu di dalam sesuai jadwal ini terkadang karena dalam dalam input jadwal perkulian hari di dalam bahagian itu misalnya kalau tanggal 1 itu perkulian itu inputnya 7 hari setelah itu masih di kata info makanya sesuai jadwal disini masih ambigu apakah sesuai jadwal tersebut tepat waktu sesuai dengan jadwal perkulian ini karena harinya ketepatan dalam menyelesaikan perkulian ketepatan dalam masuk perkulian itu apakah sesuai terus berjalan penuh itu apakah sejadwal STS pembelajaran atau tidak sesuai jadwal penuh sesuai jadwal masih ambiku belum di deskripsi secara betala yang kedua yang kedua hasil perspektif media perpulian dari masyarakat dari 2020 media yang paling digunakan adalah WA Group sebetar 93 oktes dalam Google Pastrong 32,2 Google Meet 26,5 Lalu 3,9 nah berdasarkan perspektif dari juga pengguna aplikasi fakultas talis dan teknologi tidak bisa memaca berbagai aplikasi online tidak hanya bersifat setting saja tapi juga bersifat audio visual penggunaan juga terbanyak di sini belum kita tahu selanjutnya 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 ikon ikon aplikasi dari perpulianan dari wajuan lalu semua seperti alat wajuan masih akan rendah dalam penggunaan perpulian dari jadi di sini kita lupa akhirnya sosialisasi terlebih lagi terlebih lagi atau dibandingkan menggunakan alat wajuan oleh dari para pelajarnya nah di sini penggunaan wajuan 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 seperti video atau youtube seperti itu jadi halnya berupa satu saja diskusi tapi secara taktisnya belum jelas sprit titik seperti apa bagian perspektif catawan pembelajaran catadaring selalu pengetahuan siapa pembelajaran di bawah kategori sesuai ini maksudnya dibawah kategori sesuai itu berarti dicara dibawah kategori sangat sesuai dan dibawah kategori sesuai sama dengan juga kategori sosial itu berarti kurang sesuai dan cukup sesuai dan sangat kurang sesuai nah digimalkan jadi 0,9% untuk spesifik pengetahuan 98,3% keterampilan umum 35,1% keterampilan 45,5% berdasarkan perspektif persentase di atas persentase di bawah kategori sesuai yaitu dalam kategori cukup, kurang bahkan sangat sesuai itu terlalu banyak ada keterampilan keterampilan khusus yaitu 41,6% sehingga hampir 60% itu belum mencapai ke kategori sesuai dan sangat sesuai untuk keterampilan keterampilan khusus ini menunjukkan berdasarkan perspektif skala kategori seperti sangat sesuai sesuai, kurang sesuai tidak sesuai masih diperlukan dan kedua, batasan indikator di kategori maksudnya kita menilai serangan sesuai pada kategori tersebut serangan sesuai itu indikatornya seperti apa kita menilai kategori sesuai itu batasan indikatornya seperti apa nah seperti itu dikatakan keadaan pembelajaran itu kurang sesuai batasan indikatornya itu seperti atas ini masih perlu diperlukan seperti ini sehingga nanti bisa ditemukan batasan indikator faktor penyebab dan solitima dan batasan indikatornya itu seperti apa terkenal dikatakan kasi tenaga kasi dan bukti otomnya bisa dikatakan 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 seperti capaian pembelajaran pengetahuan karena pembelajaran itu dikatakan sangat sesuai 13 persen misalnya lalu dia selesai 13 persen nah bukti otomnya itu apa bukti bukti belajarnya kalau capaian pembelajaran pengetahuan itu bisa sampai sangat suai itu bukti otomnya hajar belajarnya itu sebagian deskripsikan sehingga itu lebih ekskrisif jadi tidak hanya persentase saja nah kalau misalnya bukti otomnya bisa dideskripsikan pengetahuan dan batasan indikator setiap kategori itu jelas nanti akan ketemu berbagai macam faktor penyebab secara ekskrisif maklumnya secara multidimensional sehingga nanti akan dapat dilancang berbagai alternatif solusi dan dapat digerikan solusi yang paling bagus untuk untuk menghasilkan masyarakat tersebut dengan menghasilkan terlebih dahulu itu dengan jenis dikomendasikan semesta selanjutnya demikianlah hasil persatuan dari perkulian dari yang bisa disampaikan pada acara hari ini terima kasih atas pasitipasinya dan kehadirannya untuk untuk menyediakan waktu luang mendengarkan persentasi dari kami aku kata Ujimah Selatan Masa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati